Intro Teringatku pada dirimu Yang senang tiasa disini Menemani setiap hariku Di dalam arah keramaian Hai Jeng, gimana? Udah ready belum? Ya aku sih lagi tajat, tapi maaf ya Jeng Kayaknya aku cuma bisa ikut Arisan aja deh Lah kok gitu? Ya aku tuh sekarang lagi pusing, tau gak? Anak aku udah dua hari gak pulang Ya ampun, udah buruan lapor polisi Jeng Ya anakku tuh gak ilang sih Tapi dia itu gak pulang-pulang Terus gak kasih tau aku lagi dia dimana Oke oke Jeng, iya See you ya, bye Iya ya, sampai ketemu ya Kamu cantik banget sih kalo pake baju ini Ah beneran Iya kamu bisa aja dia Jadi makin cinta sama kamu Aku juga makin cinta dong sama kamu Ada telepon tuh, kok gak diangkat? Gak apa-apa gak penting Yang penting kan kamu Lu serius kan sama aku? Ya iyalah aku serius sama kamu Tuh kan ada telepon lagi Halo Kamara kamu dimana sih? Dari tadi aku telepon gak diangkat-angkat Ih maaf aku baru mandi Jadi aku baru liat handphone deh Aya Kasahan aku liat kamu dimul deh Hah dimul? Salah liat kali ini aja aku abis baru bangun tidur Hmm Tadi kamu bilangnya baru mandi Terus sekarang bilang baru bangun Hah? Jadi mana yang bener sih? Maksudnya Maksudnya abis baru bangun tidur Terus Bisa mandi gitu Kamu ini yang gak percaya sama aku ya Oh Bukannya gak percaya Tapi cuma masian aja Ya udah Itu aku pastiin bukan aku Ya aku mau pake baju dulu Oke Bye love you Iya love you too Muah Aduh Tamara kemana ya? Apa beneran gua salah liat kali ya? Bisa ada disitu lagi Nanti kalo saya sudah selesai Saya telfon kamu Baik lu Eh 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 ngapain lu? Keluar Aduh mas udah tolongin saya dulu kenapa sih? Eh 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 Jangan sampe ya Gua panggilin sapam buat ngusir lu Eh 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 Jangan Jangan sapam juga Aduh Aduh Gua panggilin sapam nih Aduh jangan Sapam Sini Aduh Siap mas Ada yang bisa saya bantu Nih pak Nih pak Masa dia main masuk ke mobil saya abis lu gak mau keluar Aduh Sayang Aduh perut aku sakit banget sih Aduh Ini kamu Masa usir-usir aku sih Ini anak kamu loh Anak kamu Apaan sih lu? Aduh Aduh Tuh pak Tuh liat kan pak Emang dia tuh gak mau ada anak ini pak Coba gue tau kan saya sedih banget Dia gak mau ngakuin pak Tuh Wah Gak bisa begitu dong mas Kamu sebagai laki-laki Harus bertanggung jawab Cepat bawa dia pulang Saya juga gak kenal sama dia pak Aduh 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 sakit banget nih Cepat bawa dia pulang Atau kamu saya lapar ke polisi Mau? Kayak cewek gue Gak jat Gak jat Gak jat Gak jat Gak jat Temara Wah Jadi dia beneran bohong sama gue Puas mah Siang-siang bolong gini udah bikin drama aja Sorry abis yang ini kepet Eh denger ya Meskipun lo kepepet Bukan berarti lo harus mepet orang juga Ya terus gue harus gimana? Nah kalo gue gak bohong tentang kehamilan gue Lo bakal usir gue dari mobil lo Eh sorry maksudnya mobil majikan lo Eh Mendingan lo turun deh sekarang Hah Lo mau turunin gue di tengah jalan Hei tega banget sih lo Eh lo siapa sih? Temen bukan Saudara bukan Majikan apalagi Itu jangan-jangan Penjahat ya? Hei Sembarangan banget ya lo kalo ngomong Gue bukan penjahat Lo gak liat muka baik-baik kayak gini Dibilang penjahat Oh my god Gue itu lebih cantik daripada artis Tau gak? Itu artinya lo gak punya kaca dari kecil kali Hei Ngeledek ya lo ya Oke fine turunin gue sekarang Halo bu Oh iya iya bu Saya kesannya sekarang ya Siap-siap Oke Huh Mana katanya mau turunin gue Malah ngelfon Takut kan lo Nurunin gue di pinggir jalan Gue lagi nyari halte Huh What? Nurunin Udah Kembalian sekarang lo turun Udah cukup Jangan-jangan yang sama gue Hei Tegak banget sih Kan gue cuma bercanda tadi tuh Masa gue diturunin beneran Ah Kok misalnya gue ilang gimana? Kalo diculik gimana? Udah tenang aja Kan culik juga oga Kali nyulik cewe bawel kayak lo Lo buruan turun Harus disini sih Cucut Cucut Huh Huh Belagu banget sih Baru juga jadi supir Edwin Halo Kamu kemana sih? Kok tadi tiba-tiba nyilang? Ya ampun Aduh kamu masih di mall ya? Aduh aku lupa ngasih tau lagi Lupa ngasih tau apa? Eh Ya aku Tadi Mamaku telepon Jadi Jadi kamu ninggalin aku Kamu anggap aku apa? Hah? Aduh enggak enggak maaf maaf Enggak 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 kayak gitu kok Tadi mamaku telepon Terus aku disuruh harus pulang Karena dia sakit perut gitu Maaf maaf ya Ya udah Ya udah Iya iya Tapi Renkai kamu jangan begitu ya 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 Uuh Skiisih Kemana lagi nih Hmm Makanya pak Cari supir buat Tamara Anak itu tau enggak Pergi pagi pulang malam terus Udah gitu belum lagi ada laporan Kalau dia itu kadang-kadang enggak kuliah Coba kemana dia pergi Nah Kalau seandainya kita punya supir pak Kita bisa tau kemana aja dia pergi ya kan Ya tapi kan cari supir itu enggak gampang ma Papa aja sampai sekarang ini belum ada supir Enggak dapat-dapat Iya juga sih Kamu udah nyampe? Oke kalau gitu nanti kamu langsung kesini aja ya Kita ada di Resto Pelangi Ah iya iya bu Oke Oke Supir baru Iya Eh Jeng Aku tuh beruntung banget loh Aku tuh dapet supir udah orangnya cerdas Nurut Baik lagi Dari kampung? Iya Katanya sih dari Pemalang Kasian Dia itu putus sekolah Nah pengen coba cari kerja di Jakarta Tau sendiri dong Cari kerja di Jakarta itu kan susah Akhirnya ya terpaksa deh jadi supir Iya Kasian ya Iya Kasian Eh Jum Jum Udah gitu orangnya ganteng lagi Sampai pembantuku tuh di rumah Aduh sampe naksir loh sama dia Iya kalo pembantu yang naksir sih gak apa-apa Asal jangan majikan yang naksir sama supir Halo Lo 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 Itu juga Aduh panjang umur udah omongin dateng Sini sini Eris M-Mama Loh Jadi Supirku ini Anakmu Jeng Jeng Yang Jeng maksud supir itu dia Iya Dua hari kamu menghilang selama ini Ternyata kamu jadi supirnya temen mama Iya Maaf ma Tapi aku tuh mau belajar mandiri Aku mau cari uang sendiri Dan kerja apapun Oke Kamu mau mandiri Pasti mama dukung Sekarang gini ya Papa kamu itu punya perusahaan Kamu tinggal bilang sama papa kamu kamu jabatan apa Tapi bukan jadi supir Aku gak mau kerja di perusahaan papa Aku mau mandiri Kamu denger baik-baik ya Kamu boleh kerja apa aja deh Asal kamu jangan jadi supir Aku maluin aja kamu Kamu tuh Samara Iya pak Dari mana aja kamu Ya aku dari kampus lah Dari mana lagi Mita bilang Kamu gak ke kampus Hah? Enggak 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 aku ke kampus kok Udah lah Kamu gak usah bohongin papa terus Emangnya papa gak tau apa Kalau kamu itu jarang ke kampus Kamu itu sering ke mall sama pacar kamu Duh papa nih Papa kepo banget deh Enggak kali Jawab dulu Bener kan Enggak Kampus Bener Pokoknya Papa akan segera carikan kamu supir Biar papa bisa mengawasi kamu terus Eh papa Itu namanya papa udah melanggar hak asasi manusia Aku itu manusia merdeka pak Udah lah Kamu itu jangan lebay Pokoknya kamu itu harus ada sopir Titik Aku gak mau disupirin Aku maunya nyitir sendiri Titik Enggak Kamu itu harus ada sopir Tamara Kalau enggak Uang bulanan kamu papa potong Papa kurangin Yang senang biasa di sini Menemani Setiap hariku Di dalam arah keramaian Ohoh Lagianード, lo masa gak ngkenalin siapa aja temen nyokap lo Yang mana gua tau bro Lu tau sendiri temen nyokap gue banyak Secara Itu gaul abis Gue bingung sob sama lo Emangnya lo gak pengen tuh Kursi empuk manajer di kantor bokap lo Hadah Masih jaman hari gini kerja di perusahaan bokap Hah? Oh gak kali Nah denger ya Gue itu mau mandiri Gue mau cari kerja apapun Lagian kan Jadi supir cepet Lampang juga Nah abis itu deh Baru gue pikirin cari kerja lain Kalau gak salah Bose temen gue lagi butuh driver tuh Gimana? Lo mau? Serius lo? Eh omor lo Kamara Kamu jelasin sama aku Siapa cowok kemarin yang disini? Hah? Eh Mau ngulas apa lagi kamu? Kamu jalan berdua sama-sama itu disana? Hah? Kamu selingkuh ya? Enggak 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 selingkuh lah Enggak 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 semua barang-barang saya? Iya, Bang. Oh iya, Riz. Nanti jam 3 sore saya mau ada meeting. Kamu drop saya ya, di restocking. Kemudian jam 4 sore kamu jemput saya lagi karena saya harus lanjut meeting lagi di Hotel Aston. Nggak lama sih, cuma satu jam. Setelah itu saya mau fitness di Cilandak. Nggak lama juga, cuma satu jam. Karena setelah itu saya harus lanjut meeting lagi ke tempat lain. Pokoknya kamu harus selalu stand by dalam mobil. Karena suatu waktu jadwal saya bisa saja berubah. Baik, Bang. Nanti jam 8 malam saya juga mau ke salon, mau rapi rambut karena saya ada acara makan malam di Hotel Angkasa. Iya, Bang. Ini ibu manusia apa? Robot ya? Jadi selama ini kamu ngedoain aku gitu? Eee, sorry. Kamu keterlaluannya jadi cewek. Keterlaluan kadir banget sih. Eh, punya mulut kan dijaga ya. Mau ngejar balang loh. Apa? Mau ngeres lagi? Sakit lagi pasit. Eh, gua cowok bukan sih? Hah? Berani-beraninya lu nyakitin cewek ya? Eh, lu siapa? Hah? Itu campur urusan orang sih? Lu nggak perlu tahu gua siapa. Eh? Tapi kalau gue lihat ada cowok yang mau nyakitin cewek, gua nggak terima. Yang lu bakal berurusan sama gua. Sayang, sayang. Nah, itu aku tadi untuk kamu cepat datang. Aku tadi mau dipukul sama dia. Eh. Jadi dia pacar kamu juga? Iya. Dia yang pacar aku. Jago silat lagi. Jadi selama ini kamu bukan ngedoain aku. Bahkan ngetegain aku. Eh, mas. Hati-hati aja sama cewek ini, mas. Dia tukang seringku. Tukang bolong juga, mas. Mulai ngetik ini. Kita putus. Tuh supir kemana lagi? Udah dipesenin ikut belanja dan sekalian bawain barang-barang saya malah nggak kelihatan batang hidungnya. Loh, itu kan pacar anak saya. Lepasin nggak? Eh, sorry. Maaf. Makasih ya. Lu yang waktu itu ngaku-ngaku hamil anak gue kan? Duh, gue juga nggak tahu kali kalau ketemunya lu lagi, lu lagi. Emangnya sebenarnya lu tuh kenapa sih? Ih, kepo. Eh, tunggu, tunggu. Tante? Oh, ternyata supir baru saya itu pacar kamu. Pantes aja ya, Henry. Susah banget buat hubungin kamu. Ternyata kalian berdua selingkuh. Nggak, nggak, nggak. Tante, saya bisa jelasin semuanya kok. Mulai hari ini, saya sudah tidak mau lagi ada hubungan dengan kalian. Sebagai mamanya Henry, saya nyatakan, kamu dan anak saya putus. Tante, dengerin saya dulu, Tante. Saya juga bisa jelasin, Bu. Saya sudah tidak mau ya mendengar penjelasan apapun dari kalian. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Eris, mulai hari ini, kamu saya pecat jadi super saya. Mana kocong mobil saya? Tante, Bu. Mana kocong mobil saya? Tante. Terus lah. Disini kocong gue. Eh, gara-gara lo ya, gue dipecat. Belum juga sehari, gue kerja, masih udah dipecat aja. Lo nyalain gue? Hah? Iya lah, gue nyalain lo. Terus gue harus nyalain siapa? Tumpet bergoyang? Iya. Pagi lo tuh cowoknya berapa sih? Baru juga cowok yang satu mutusin. Sekarang emaknya si cowok yang mutusin. Eh, itu masalah pribadi gue ya. Kenapa lo yang sewon? Iya lah, gue marah sama lo. Lo tuh cewek aneh, tau nggak? Di mana-mana. Playboy itu cowok, bukan cewek. Eh, hati-hati ya. Gue juga bukan playgirl. Gue itu cuma lagi nyari cowok mana yang cocok tuh jadi pendampian hidup gue. Gitu aja emang gue salah. Salah? Lili boleh. Tapi nggak usah pake ikatan. Ngerti nggak? Kalau lo pake ikatan, sama aja lo mainin hati mereka. Eh, siapa yang mainin sih? Hah? Mereka aja yang terlalu serius sama gue. Emang ucah aneh. Ah, amit gue punya cewek kayak lo. Halo, siapa juga yang mau pacaran sama supir aneh kayak lo? Aduh, bisa menjatuhkan harkat dan martabat gue. Eh, ngomong apaan lo? Udah, udah, udah. Gini aja. Mendingan supaya kita impas, gue doain lo deh supaya lo dapet pekerjaan baru. Ya kan? Jadi, lo kehilang pekerjaan, gue doain lo. Ya kan? Impas. Semoga majikan baru gue nggak kayak lo. Semoga aku tidak mendapatkan supir seperti dia ya, Tuhan. Amin. Iya, sayang. Ih, sayang-sayang. Ih, takut banget kali dia gue taksir. Ih, ngapain juga amit-amit banget pacaran sama supir. Kamu malah aja sih. Aku lancar kamu nggak bales. Aku tahu pun juga nggak kamu angkat-angkat. Kan aku udah bilang sama kamu. Aku sekarang lagi nyari kerjaan. Kamu ngapain nyari kerja sih? Kan aku udah bilang, kalau kamu nggak mau kerja di kantor papa kamu, kamu kerja di kantor papa aku aja. San, aku udah bilang. Aku itu mau belajar usaha sendiri. Aku nggak mau pakai fasilitas ortung. Ngapain sih? Kamu idealis-idealis banget gitu. San, bukan idealis. Tapi ngelatih diri. Kalau semua itu nggak bisa didapetin tanpa usaha. Terus kamu nyari kerja apa? Sampai nggak bisa hubungin aku kayak gitu. Ah, San, sorry. Aku sekarang lagi mau diinterview nih. Ntar kita sambung lagi ya. Ya. Oke, oke. San, nyari kerja di mana sih? Kayaknya dia lebih mentingin kerjaan daripada gue. Lo di PHK sama Bu Nina. Cuma gara-gara lo dikira pacaran sama pacar anak ya? Iya, bro. Ya ampun, Sob. Nasib lo kok jelek banget sih. Sob, Prode Rukiah kali lo. Pacul emang lo ya. Eh, mendingan lo cariin kerjaan buat gue lagi. Gila. Lo pikir gue infoloker. Ya kan lo punya banyak temen. Oh, gue inget, Sob. Bersyukur lo punya temen banyak channel kayak gue. Tapi, ini sih kayak rada berat, Sob. Gimana? Nah, udah. Yang penting gue kerja. Oke, oke. Gue coba hubungi beli, weh. Saya baca dari biodata yang kamu kirim kemarin. Kamu baru jadi supir ya? Iya, Pak. Pantes. Penampilan kamu itu gak seperti supir. Bapak bisa aja, Pak. Iya. Penampilan kamu itu terlalu rapi untuk seorang supir. Oh ya, ngomong-ngomong kamu kampungnya di mana? Saya dari Tegal, Pak. Tegal? Iya, Pak. Kok logat kamu gak medok Jawa, ya? Ken saya kan udah lama di Jakarta, Pak. Oh. Oke, kalau gitu, nanti kamu nganter bapak ketemu ibu dulu, ya. Setelah itu, baru kamu nanti jemput anak saya, ya. Baik, Pak. Apa? Enggak, enggak, enggak. Enggak, Ma. Aku kan udah bilang sama Ma. Aku tuh gak mau pakai supir. Aku mau nyupir sendiri. Enggak, sayang. Enggak. Pokoknya kamu gak usah bantah-bantah Mama lagi, deh. Kamu itu harus pakai supir, titik. Udah, kamu tunggu aja dia. Sebentar lagi dia datang jemput kamu, ya. Iya, Mak. Ih. Ah. Sampai jumpa. Eh ma, kenapa ma? Ganteng banget pak. Gak pantas jadi supi di tanggungasi pak. Sudah, ayo kita makan. Papa bingung ma, si Aris itu sebenernya kerja dimana sih? Iya sih, dia bilangnya sama mama kerjanya di garmen. Tapi kantornya gak tau dimana sih. Bagus deh kalau gitu, berarti dia memang punya niat untuk mandi. Lagi ada untungnya kok dia tidak menggunakan fasilitas perusahaan papa. Ya hitung-hitung dia bisa kerja keras sama, mamanya juga anak laki ya. Ya kalau mama perhatiin gayanya nih pak ya. Kalau dia pergi kerja, dia tuh pakaiannya rapi. Pakai jas, mama yakin deh berarti Aris itu punya jabatan di kantornya. Pagi, mama. Hai pagi sayang. Pagi. Emah, tadi katanya bibi dia kayak nyuci seragam supir gitu. Bibi kira sih punyanya pak dono, supir kita. Ya tanya dong sama pak dono. Udah, tapi kata emang bukan punya pak dono. Ya terus punya siapa dong? Ya coba di cek lagi, siapa tau punya satpan. Ya udah ntar mama cek ya. Mau apa? Mau aja. Loh, ini kan kampusnya si Nike. Semoga aja dia lagi gak di kampus. Kok gak bisa mati gue? Udah. Panas perang sih. Spirin baru ya? Lu ngapain nih mobil gue? Oh jadi ini mobil lo? Iya. Oh, jadi lo supir baru gue? Jadi lo majikan baru gue? Jangan terlalu cinta bisa berbahaya, nanti sakit hati. Kamu gak mau sama supir baru? Pa, udah dah. Mendingan aku naik taksi online aja. Kayak biasanya gitu loh. Gak perlu kan disupirin sama dia. Aduh aku gak sudi deh. Tamara, Eris itu baik. Dia juga bisa sekalian kan jagain kamu. Udah deh, kamu percaya sama papa. Lagipula cari sopir itu susah saat ini ya. Duh, Pa. Tapi aku tuh gak mau banget. Lanjak banget sih lo. Halo? Halo Tamara? Tamara? Dimatuin? Eh. Yang bayar gue kan mbak Belu. Bukan lo. Masih untung tau gak lo dikasih supir. Coba kalo dibiarin. Iya gak sayang sama lo. Enggak ngajar banget sih lo. Sini, sini, sini. Sini balikan handphone gue. Yaudah kalo mama gue supirin. Gue aduin semua kelakuan lo. Suka mainin cowok. Aduh. Aduh. Ya jangan gitu juga lah. Gak usah. Pake cara itu kan. Jangan ya. Eh. Ternyata nih anak bisa bertukuk lutut juga. Gue kerjain ah. Please. Yaudah. Pulang ya. Apaan sih? Harusnya tuh gue yang ngatur. Gue tuh majikan lo. Manya kemana? Gimana nih? Itu ke mall yang kemarin aja deh. Awas lo ganti-ganti lagi ya. Yaudah makanya cepetan dong. Iya Bawel. Sober, naaf. Tunggu sini ya. Jangan kemana-mana gue mau parkir dulu. Iya. Tunggu sini ya. Jangan kemana-mana gue mau parkir dulu. Iya. Bukan ha sem torque. Tapi tuh selamanya kan. Turunnya waktu dan nen.. Bisaai goalan aja. Ya, halo bu.. Halo? Eris, Tamara di mana? Iya, Bu. Itu apa? Tadi ada, Bu. Cuma... Ah, gitu aja sih. Kamu tuh gimana sih? Kamu itu saya suruh untuk jaga anak saya. Kenapa nggak dijagain coba? Saya telepon dia berkali-kali tau dia nggak ngangkat sama sekali. Di mana dia? Iya, iya, Bu. Saya cari sekarang ya, Bu. Kamu tuh gimana sih? Oh, mana sih tuh anak? Usah lu, anak aja. Ratsrecht-san cheersi. Ratsrecht-san lagi. Mau-un-nui-meng. Gimbal! Mereka kata-san lagi. Tidak! Kitai-san lagi. Tidak! 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 Terima kasih telah menonton Kau datang membuka hatiku lagi Membuatku bisa melupakannya Sakit hatiku terobati Karena perhatianmu sempurna Kau untukku, aku mau Kau yang mengisi hatiku selanjutnya Saling mengisi dan melengkapi Hanya dirimu yang mampu tenangkan fikirku Aku bahagia denganmu Sakit hatiku terobati Karena perhatianmu sempurna Kau untukku, aku mau Kau yang mengisi hatiku selanjutnya Saling mengisi dan melengkapi Hanya dirimu yang mampu tenangkan fikirku Aku bahagia denganmu Duh, lagian lu pada tuh ngapain sih Goda-godain dia Kayak ganteng aja Yaudah, yaudah Abis ini ketemu di cafe warna-warni, oke? Oke, bye Eh, ngapain sih lo ngeliatin gue? Hah? Jangan GR lo Mentang-mentang pada godain lo Tahan sih lo Orang gue ngeliat ke belakang Bukan buat liat lo kok Eh, gue tuh ngeliat ke belakang Buat ngeliat jalan Bukan buat liat lo Ya udah sekarang anterin gue ke cafe warna-warni Loh, nggak pulang? Eh, lu tuh sopir ya? Bukan bapak gue Udah ikutin aja perintah gue Kena kesih Caramu asik Tak bosan aku Menemani dirimu Ku ingin bersamamu Dipati malam ini Bercanda dan tertawa Kau memang cantik Nih anak komodium Cantik juga ya Jatuh hati padamu Kau memang cantik Buat aku gila Jatuh hati padamu Kau memang menarik Bicaramu asik Tak bosan aku Menemani dirimu Ku ingin bersamamu Mengerti malam ini Bercanda dan tertawa Nah, tip Oke Kok kayak Mas Eris ya? Ada apa Pak Dono? Itu Pak Ano Mobil yang di sebelah Kayak Mas Eris Pak Ah, yang bener Berarti apa yang dibilang ibu Bener dong Eris dapet mobil baru Di kantor barunya Dapet mobil? Tapi Kayaknya penumpangnya Ada perempuan Pak Ah, masa? Aduh Ih, lu tuh hati-hati dong Aduh, lu mau bikin gue mati ya? Sorry, sorry Gue gak sengaja nginjek gas tadi Hah? Gak sengaja nginjek gas? Lu tuh Lu tuh beneran supir gak bukan sih? Punya SIM gak sih? Lu hati-hati banget deh Ancih lu lebay banget Cuma gak sengaja nginjek gas doang Kayak minta SIM segala Eh, sekarang ya banyak banget orang kampung yang datang ke Jakarta jadi supir tapi gak punya SIM Eh, tenang aja kali Gua juga punya SIM Yaudah sini mana gua liat Sorry ya Gua gak berani ngasih identitas gua ke siapapun Tau sendiri Sekarang lagi banyak penipuan Oh, jadi maksud lu lu bilang gua itu penipu gitu? Sembarangan banget sih Gua aduin ya ke papa gua bilang kalo lu tuh supir gak menyenangkan Yakin lu mau bilang sama bokap lu? Mau ngancem gue? Hah? Siapa yang ngancem lu sih? Orang gua kan cuma nanya Yakin lu mau bilang sama bokap lu? Uuuuhhh Ada ya supir misulin kayak gini Eh, hati dong Lu lagi nyetir juga Biarin Biarin Eh, nabrak nih Biarin Nabrak salah gue ya Biarin Tabak tau Yuk cepetan deh Aman deh Aman deh Ih Oh iya tam By the way Kok gue gak yakin ya kalo Eris itu supir pribadi lu? Maksudnya? Iya Coba deh lu liat Sepatunya aja keluaran terbari Bajunya yang dia pake itu bagus banget Apalagi jam tangannya gila Itu harganya mahal banget Aduh Kayak gitu mah bisa tau Pernyediri mangga dua kan sekarang banyak Yeh Masa lu gak bisa bedain sih mana barang asli atau palsu? Kayak gitu Aduh udah deh Ini kan gak usah pikirinnya kayak gitu apaan sih Dibilangin Gila Gue sampe gak yakin bener-bener gue Enak tuh kayaknya Weh Eh lo ngapain? Mau mesen? Engga engga Lo ada mah Engga Gak bisa lo minum kopi nanti mah lo kambuh Gue gak nanggung Gapapa kali sekali-sekali mah gak apa-apa Dokternya juga gak bakal naras sama gue Nanti mah lo Udah Mas Mas Mau pesen dong Gue gak tanggung jawab ya kalo mau kamu Itu apa ya? Ini gue mesen Play coffee gitu sih Oke Ehm Berapa ya? Itu aja Double espresso Double espresso? Iya Oke tunggu ya ma Aduh dimana sih dompet gue Apa ketinggalan di mobil ya? Ini ngapain ngelfon sih? Halo Supir Sini Baluan dompet gue kesini Bocah bikin gue naik darah mulu ya Aduh Lu jangan belaga gak denger deh Udah cepetan kesini bawain dompet gue Itu kayaknya ketinggalan di mobil Dimana? Itu kayaknya di bangku belakang Makanya lo cek aja dia udah gak terbanyak ngomong Dan ntar bawain kesini ya Iya iya Ada gak? Iya nih ada Ya udah ya udah Ya udah kesini Sekarang juga Awas ya duitnya lo ambil Iya bawel Bersama kamu lagi Ku rasa Cokoklah Hubungan kita Bisa dipertahankan Jangan membuka jalanku Mas Mas Eris Mika Mas Eris Ngapain disini Udah pulang kantor Aku Ingal gak apa Kenapa mas Apa namanya Oh enggak Temen aku Dompetnya ketinggalan di mobil Terus kebetulan katanya dia lagi disini Jadi aku samperin Kamu sama siapa? Tuh sama temen-temen Ya udah Mas Luan ya Mas Nanti gabung ya sama temen-temen Kayaknya mas langsung pulang deh Soalnya capek Enak badan Ya Duluan ya Mas 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 Ini dompetnya Uhhh Langkah banget sih lo dari Bandung Gak ada tadi di depan Lu itu gak ada yang lo ambil kan Awas ya kalo hilang ganti lo Tamtam, apaan sih? Bahasa lo gak enak banget tau gak sih di dengerin ya? Mas, maafin Tamara ya mas. Sudah kan? Saya permisi dulu ya. Iya, sama-sama. Eh, eh tunggu, tunggu. Hari ini gue pulang malam, jadi lo cabut duluan aja sekarang. Maaf mbak, tadi saya udah dipesen sama ibu mbak. Katanya saya harus nunggu mbak sampe pulang. Hah? Saya duluan ya. Mas Eris! Siapa tuh cewek? Apa? Eris ada di kedai kopi. Iya mbak, tapi cuma sebentar sih. Kayaknya nganterin dompet temen yang ketinggalan di mobil. Dompet? Temennya cewek atau cowok? Aduh. Gak liat deh cewek apa cowok ya? Tadi soalnya ketemunya pas dia udah balik. Oke, makasih ya. Bye! Kok tumen ya Eris ke kedai kopi? Dia ketemu siapa sih? Gue kesitu aja kali ya? Siapa tau dia masih ada. Lo kenapa? Aduh. Tam. Aduh. Sakit banget nih. Mah lo kambuh nih ya. Tadi kan udah bilang jangan minum kopi tak marah. Iya. Udah, ayo kita ke dokter. Ayo, ayo. Jangan, jangan. Udah telfon supir gue aja deh sekarang. Sekarang, sekarang cepetan. Siapa ini namanya? Mana? Supir, supir. Aw. Halo? Mas Eris? Kedala lo mas. Tamaramahnya kumat. Iya buruan ya? Iya buruan, buruan. Buruan. Ini sakit banget. Kan gue udah bilang tadi tamaram. Aduh. Aduh, mana sih supir lo? Lama banget datengnya. Sabar, sabar. Sakit banget. Kenapa ini? Ini mahnya dia umat. Ayo dong, lu ke rumah sakit. Oh iya iya. Gue beresin dulu pasnya. Sebentar, sebentar. Sebentar ya. Ini nih. Ini lo bawa. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Lompat. Hati-hati dong. Sakit ya? Sabar ya. Kita sekarang ke dokter. Oh. Jadi ini yang bikin kamu susah dihubungin selama ini ha? Susah. Ini gak kayak yang kamu kira kok. Bentar ya, aku jelasin semuanya ke kamu. Aku gak perlu penjelasan lagi ya. Udah jelas kan semuanya? Ngakunya nyari kerja tapi kerjanya sama... Eh, eh, eh. Aduh. Aduh. Aduh, kalian tuh ngomongin apaan sih? Aduh, gupin. Aduh, gupin muntah. Aduh, dih. Gak usah acting. Emang musim ya sekarang. Eh, cewek ngeruguh cowok orang. Kamu gak punya orat malu apa? San, kamu denger dulu. Kamu salah. Iya, aku salah. Aku salah nyadarin kalau kamu tuh jahat. Masih mending kalau kamu selingkuh sama cewek yang lebih cantik, lebih kaya daripada aku. Nah, ini masih waras kamu. Cukup, San. Kamu keterlaluan. Ngecari siapa yang keterlaluan? Mulai hari ini, kita putus. Susann. Eh. San, San, mikirin aku dulu. Aku mau jelasin semuanya ke kamu. Gak mau. Semuanya udah jelas kan? Kamu udah punya pacar baru. Dia tuh bukan pacar aku, San. Iya mah, udah. Katanya kamu pinter. Harusnya kamu ngerti dong apa yang aku bilang kemarin. Kita putus, Eris. San, San. Please lah, dengerin aku dulu. Susann. Eh. Soal semalem, gue minta maaf ya. Udah gak usah ngomongin itu. Ngual tau gak gue ngingit. Ih. Mau minta maaf aja gak boleh. Wah, selain lo muntah kemarin, lo gak inget lagi kejadian semalam? Hmm. Enggak. Bisa tadi malam udah kesakitan banget perut gue. Emang kenapa sih? Enggak apa-apa. Makanya, lo tuh kalo udah tau penyakitan, jangan makan minum sembarangan. Susahin orang, tau gak? Ih. Lo tuh ya, keterlaluan banget. Eh, gue tuh bukan penyakitan. Itu tuh emang semua cuma kebetulan aja. Lagian, emang gue tuh sebenernya gak boleh minum kopi. Karena gue tuh punya penyakit mah. Nah, itu lo tau kan? Terus lo ngapain minum kopi? Hah? Mau mati? Ih, kasar banget deh. Emang dasar supir. Denger ya, gue emang supir. Terus kenapa? Hah? Salah gitu? Gue khawatir sama lo. Eh, gue gak perlu dikhawatirin kali. Gue emang kuat. Sekuat apapun lo. Lo tetep manusia. Lo gak bakal bisa sendiri. Aduh. Aduh nama nih gue. Hanya dirimu yang mampu tenangkan fikirku. Aku bahagia denganmu. Hey, dunia ku kembali lagi. Seperti terlahir kembali. Hari ku berwarna-warni. Saat kau datang mengisi. Dunia ku kembali lagi. Seperti terlahir kembali. Hari ku berwarna-warni. Saat kau datang. Aku mau. Kau yang mengisi hatiku selanjutnya. Hanya kamu. Saling mengisi dan melengkapi. Hanya dirimu yang mampu tenangkan fikirku. Aku bahagia. Kau yang mengisi hatiku. Oke Tamara. Ini bukan apa-apa. Jantung lo sekarang deg-degan pasti karena efek kopi kemarin belum hilang. Hanya dirimu yang mampu tenangkan fikirku. Apa diputusin sama Susan? Iya bro. Senang dong lo. Nah juga lah. Kita kan pacaran udah lama. Tapi bukanlah lo sebel sama Boya Lady ya. Overprotectivenya dia. Curigaan lah gitu anak. Iya juga sih. Cuma kalo putusnya mendadak gini ya gue kaget bro. Lo siap gue. Alah udah lah. Lupain aja Susan. Terus lo pepet tuh anak poso. Paso tuh tak marah. Yoi siapa lagi? Ogah gue mah. Cepet banget jawab ogahnya lo bro. Dia kan cantik. Baik juga tuh kayaknya. Udah lo aja sama dia. Gue mah. Pak bapak seriusan meetingnya disini pak? Iya saya mau ketemu dengan Pak Surya. Hah? Kenapa kamu? Gak apa-apa pak. Oh. Ini nih. Oh iya. Nanti tolong bawain tas saya ke dalam ya. Aduh. Seriusan pak. Iya. Jangan diri. Tuh mana caranya gue mau masuk ke dalam nih. Antor bapak gue lagi. Kalau dia tau. Bisa mati gue. Maaf mas. Mau ketemu siapa ya? Iya. Saya suku datang santum. Pengen tertas. Oh ya silahkan mas lewat situ. Suaranya kayak aku kenal. Siapa ya? Makasih ya. Eh Jok. Apa kabar lo? Maaf. Mas siapa ya? Kok saya gak kenal? Sorry mas. Tadi saya ngeliat itu nama mas di situ. Oh iya. Tapi saya bingung. Kok suara mas. Kayak suara anak bos ayah. Mas Eris. Eris? Siapa tuh? Itu loh mas. Anak pemilik gedung ini. Yang orangnya ganteng. Baik. Dan juga banyak yang suka. Ya udah. Mari mas. Mari mas. Mana sih? Niat jemput gak sih? Jam segini belum dateng. Oh. Apa jangan-jangan dia marah ya sama gue? Aduh. Tapi kalau telepon. Gengsi ah. Aduh. Marah sih. Tamara? Edwin? Lo ngapain? Bukannya jam kuliah lo belum selesai? Udah kok. Ini lagi nunggu di jam. Mau gue antar gak? Bukannya lo marah sama gue. Marah? Marah apaan? Iya yang waktu itu yang di mall itu. Kan gue tinggalin lo. Yang abis ngedate itu. Terus abis itu gue gak ada kabar. Halah Tom-Tom. Yang itu. Gue udah gak inget kok. Ayo naik-naik. Ayo naik. Ayo naik cepet. Tumben sih lo baik. Biasanya dendaman banget sama gue. Ya mana mungkin sih gendaman malu. Ayo naik. Ya. Jadi baju ini yang setiap hari ada di mesin cuci? Iya bu. Bibi udah tanya. Ama satpam, ama supir, ama ya tukang kebun. Siapa tau punya mereka loh. Gak ada bu. Ya terus punya siapa dong bi? Maaf bu, saya tuh pernah melihat mas Eric membawa baju-baju yang sudah diserika dibawa ke kamarnya. Tapi saya tuh gak berani nanya. Mas Eris? Iya bu. Bu. Jadi ya mungkin minggu depan rencananya ya proyeknya jalannya. Oke. Siap. Siap pak. Mas Ob. Kamu siapa ya? Permisi pak. Saya mau ngantar atas bapak ini. Eh, sebentar dulu. Kamu itu siapa? Kenapa bukan supir saya yang ngantar atas saya? Tadi katanya supir bapak sakit perut. Jadi dia nitip sama saya pak. Tapi baju kamu itu mirip sepertinya dipakai supir saya hari ini loh. Baju yang ini pak? Iya. Ini saya beli di Los Winans pak. Murah kan? Jadi saya yakin pasti banyak pertanyaan pak. Kamu siapa sih? Kayaknya saya kenal banget nih suaranya. Saya karyawan lopas pak. Saya permisi dulu ya pak. Eh, kenapa pak? Ini pak. Kayaknya saya kenal banget suaranya siapa ya? Mungkin mirip. Dia juga kan mirip sebaju yang dipakai supir saya hari ini. Iya kan? Eh pak, kita lanjut pak. Makasih ya mbak. Makasih mbak. Beneran kok aku gak akan ninggalin kamu dalam keadaan apapun. Serius. Kamu serius? Iya. Nanti kalau ada cowok yang keren, yang ganteng lebih daripada aku gimana? Enggalah, aku janji bakalan jadi cewek yang paling setia buat kamu. Kamu serius? Iya. Aku makin sayang sama kamu. Aku juga. Ya ampun, ternyata Edwin gak marah sama gue. Dia masih cinta dan sayang sama gue. Gue harus setia sama dia. Oh, ternyata ini. Cewek yang suka ngerebut pacar orang dan punya banyak cowok. Lu siapa sih? Gue. Gue pacar nih atuin. Beneran, Win. Eh, lu gak usah nanya-nanya deh. Lu liat aja cincini dari dia. Kita tuh udah tunangan. Kamu tau gak sih? Aku udah tadi tuh digodain sama dia. Padahal aku gak mau. Eh, eh, eh. Lu jangan ngomong bohong ya. Lu berarti dari tadi bohongin gue barusan lu bilang lu cinta sama gue. Eh, dasar lo ya, cewek gak tau malu. Lu gak laku apa. Sampai tunangan orang aja lu deketin juga. Eh, bisa gak sih gak pake kekerasan? Lepasin gue gue. Ah, kecil lu ya. Eh, lu siapa sih? Lu gak tau tau malu. Eh, udah, 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 udah. Aduh, udah, udah, udah. Pergi lo. Pergi lo. Pergi lo. Apaan sih gue jadi berantem kayak gini? Oh, gak apa kan? Ya, gak apa. Coba tuh. Coba liat. Oh, gak apa gak? Gak apa. Uh, untung kafe ini punya kotak P3, Kak. Sini. Sakit ya? Iya. Aduh, kok jantung gue kayak gini lagi sih? Aduh, ganteng banget. Selama ini mata gue buta atau rabun sih. Sampai gak nyadar ada supir seganteng dia. Gentle, baik lagi. Gak belum. Eh, udah. Lu gak apa-apa. Udah, udah gak apa-apa. Eh, Riz, maaf ya. Gara-gara gue lo jadi kena gitu. Ya, gak apa-apa. Udah malam nih. Tolong ya. Eh, tunggu. Tapi kan lo bisa tau sih gue ada disini? Apa gue waya aja ya? Kali aja kan dia ke kampus jemput gue. Gue mau ke cafe Azza. Lo gak perlu jemput gue di kampus. Gue bisa pulang sendiri. Tidak ada ku yakin kampe emanglah pilihkan haliku. Udah inget? Oh, oh iya. Gue yang kasih tau lo. Lupa. Ya udah, maaf. Nah. Ya. Jalan ya. Sekarang. Yuk. Chris. Lo ngadu ya sama bokap-nokap gue. Buat apa? Gak penting tau gak? Ya, bisa lo aneh. Kenapa sih lo marah? Gue bingung sama lo. Gue aja cowok gak berani punya pacar lebih dari satu. Lalu, gue heran. Bisa gitu punya hak. Nurani. Maling hati cowoknya lo berdua. Ya, gue juga nyesel sih. Sama kelakuan gue sama ini. Lo sadar? Sekarang cowok lo masih ada berapa sih? Ih, lo tuh ngomong apaan sih? Ih, gue tuh sekarang lo gak punya cowok. Semua ninggalin gue. Eh, lo bohongin gue gimana caranya gue bisa tau, coba. Eh, Ries. Gue tuh beneran. Ini tuh gue seharang jomblo. Eh, gak usah teriak-teriak gitu. Lo mau kasih tau semua orang kalo sekarang lo udah jomblo. Tuh, ih. Bener-bener deh. Supir tapi gak punya sapan satun sama majikan. Kau datang membuka hatiku lagi. Membuatku bisa melupakannya. Sorry. Sakit hatiku terobati. Loh deh. Mendingan lo sekarang gak usah mikirin cowok dulu. Lo fokus kuliah aja. Siang tau gak? Mereka itu punya harapan besar banget buat lo. Apalagi lo anak satu-satunya. Ya ampun, bersaja banget sih dia. Oke, siap. Gue akan melaksanakan seperti yang lo kata-kata. Lo aneh tau gak? Pasok manis dulu. Ih, pasok banget sih. Eh, eh tunggu, tunggu. Kita pulangin lagi gak apa? Aku terobati. Karena perhatianmu sempurna. Oh, oh. Kau untukku. Aku mau. Duh. Nah, acaranya mau jadi supir sukses kalau gini caranya. Aku bahagia ringanmu. Baru mau nanya udah tidur aja. Ris? Eh, Ris. Sampai jumpa. Morning, my driver. Eh, gak salah liat gue. Pagi-pagi gini udah duduk manis di mobil. Baru juga jam berapa? Kan lo sendiri yang bilang ke gue. Katanya gue harus kembali ke kampus, ya kan? Terus kuliah. Terus? Ya udah, sekarang kita ke kampus karena gue udah kuliah pagi. Habis itu lo anterin gue belanja. Oke. Oke deh, buk pos. Semangat gue kalau kayak gini. Oh iya. Siap? Siap. Ganti. Akan selalu ku nanti. Tak ke lepas dari semua kehendaknya. Masih perjalanan kita akan sering diterpah badai Apapun keadaanmu, ku kan menyayangmu Yakinkah kita selalu bersama Dengan ketulusan kita untuk saling terjaga Engkau terperlu khawatir, ku selalu untukmu Pernah pelangi, sejukkan hari-hari Menemani waktuku, senang akan hadirmu Terus kasihmu, tepat di dalam hati Kau yang takkan terganti, akan selalu ku nanti Lu ngapain disini? Ya emangnya pidas ini gak boleh Makan apa tuh? Ini? Enak Enak Mau cobain gak? Hmm Hmm Sering diterpah badai Apapun keadaanmu Tidak Apapun keadaanmu Apapun keadaanmu Apapun keadaanmu Apapun keadaanmu Tidak Apapun keadaanmu Tidak Apapun keadaanmu Nah, sekarang waktunya lo makan dan minum. Nek, gue beliin. Yaudah, jangan belajar terus. Makan dulu. Kalo lo kayak gini tiap hari, gue yakin pasti lo bisa dapet kunglo. Itu doang makan, belajar boleh. Tapi lo jangan lupa makan juga. Nanti kalo lo sakit gimana? Kok lo baik banget sih sama gue? Gue kasih tau sama rumput bergoyang. Ya enggak lah, secara kan memajikan gue. Kalo gue bukan memajikan lo, lo akan tetap sebaik dan seperhatihan ini gak sih? Csut, ntar rumput bergoyangnya ya denger. Kalo lagi makan gak boleh ngomong. Hmm, itu jam tangan lo keren. Dibli dimana? Ini? Emang, di tukang oak. KW-KW. Masa sih? Tapi itu tuh kayak asli. Tau gue yakin banget itu tuh asli pasti. Ya kan? Gak lah. Lagian juga harganya gak nyampe lima puluh ribu kok. Lagian mana mungkin sih supir kayak gue beli jam tangan Bimal daripada itu. Ya kan? Makin, gak bohong. Yalah. Mana mungkin gue bawa sama lo? Nanti kalo bohong gue marah lo. Ya, mana berani gue bawa sama lo? Ntar gue marahin lagi sama rumput bergoyang. Apaan sih? Udah, udah, udah. Makan, makan, makan ya. Ya. Itu apa sih, Mak? Anak kamu tuh. Sampai sekarang dia masih jadi supir. Sekarang kamu jelasin sama Mama. Sama Papa kamu juga. Kenapa sih kamu seneng banget jadi supir? Mama dapet fotonya dari mana? Riz. Kamu jangan tanya Mama dapet dari mana foto ini. Mulai sekarang kamu berhenti jadi supir. Gak bisa gitu dong, Ma. Hah? Gak bisa gitu kata kamu. Kamu denger baik-baik ya. Mulai detik ini kamu harus berhenti jadi supir. Karena kamu harus jaga nama baik Papa kamu dan Mama kamu. Mau taruh di mana muka Mama? Kalau kamu jadi supir, kamu itu anak pengusaha kaya. Sadar gak sih kamu? Udah, Ma. Tenang udah. Pa, pantesan aja ya, Pak. Selama ini Mama itu sering lihat baju supir di belakang. Mama udah selidikin kemana-mana ternyata bajunya dia. Kamu tuh bener-bener bikin malu tau gak? Keterlaluan kamu itu. Ma, maafin Eris ya. Eris tuh gak maksud apa-apa. Eris cuma mau mandiri. Ya, mandiri kan kamu bilang. Kamu denger dong, Eris. Kerjaan lain tuh banyak, bukan jadi supir. Apalagi selama ini kamu bohong gak sama Mama sama Papa? Kamu bilang kamu kerja di garmen. Bisa kamu bohongin orang tua gara-gara itu? Pa, Mama minta tolong ya sama Papa. Tolong kasih kerjaan Eris ini di kantor Papa deh. Ah, kalau Papa sih fine-fine aja. Ya, kamu tanya anaknya mau gak? Kamu harus mau, oke? Mama. Papa, Eris berhenti kerja. Ya, terus aku balik lagi naik taksi online gitu mah. Ya, ya, ya udah deh. Aduh. Apaan sih kok gak aktif? Kenapa coba mendadak-mendanti kerja? Aduh. Aduh. Ah, jadi ini majikan Eris. Lo siapa ya? Kayaknya gue pernah lihat lo deh. Gue ceweknya Eris. Dan ini info aja ya buat lo Eris itu sebenernya bukan supir Dia anak pengusaha terkenal Kayaknya gak etis deh Cara perlakuan lo sama Eris selama ini Pengusaha terkenal? Iya Dan mulai hari ini Eris udah gak bekerja sebagai supir lo lagi Karena itu pekerjaan yang gak pantas buat dia Dan gue minta sama lo Jangan ganggu cowok gue lagi Ngerti? Tris Papa ngerti niat kamu tuh baik Kamu sebenernya mau mandiri kan? Tapi ya cuma gara-gara kamu gak mau kerja di perusahaan papa Kok jadi supir sih? Ya jelas mama kamu marah lah Pak Kerjaan paling gampang dan cepet kan jadi supir? Iya Papa ngerti Tapi kamu harus mikirin mama kamu juga Kamu juga harus mikirin sama baik papa Masa sih? Seorang direktur yang punya lima perusahaan Anaknya jadi supir Pak Eris tuh pengen jadi kayak papa Papa kan bisa kayak gini sekarang Soalnya papa mulai semuanya sendiri Iya Tapi ya Dulu memang pernah papa jadi supir Tapi kamu jangan ngikutin langkah papa dong sekarang Zaman kan udah berubah Udah gini aja deh Kamu kerja di perusahaan papa Kamu bikin maju tuh perusahaan papa dengan cara kamu Tapi pak Udah gak usah tapi-tapian Itu Mama kamu tuh vertigo tuh gara-gara mikirin kamu Ya Amara Duh siapa sih lo? Gak kenal Wah kok gitu sih? Duh gak usah pake bahasa basi kali Gue yang kan bilang gue gak kenal Lo kenapa sih? Aduh Lo gak usah belaga bego ya Gue tau lo bohongin gue Lo udah bilang gue gak suka cowok bohong Udah sama lo pergi deh Paham Dengerin penjelasan gue dulu lah Oh Dan satu lagi Bilangin sama temen lo yang namanya Susan Gue gak pernah deketin cowoknya yang namanya Eris Sorry banget Gue gak doyan sama cowok penipu kayak gitu Susah Apa kapan kita mensusah? Tamara Tamara Tunggu Hai Eris Udah lama gak ketemu Kamu apa kabar sayang? Maksud kamu apa sih Susan? Kamu ngapain coba gak setau sih Tamara Tamara kalo misalnya kita tuh ada hubungan gitu Ngapain? Hah? Terus kamu ngapain ngasetau mama aku kalo aku kerja? Jadi supir? Ngapain coba? Duh kamu tuh ngomong libet banget sih Satu-satu aja kenapa? Sun Aku udah gak mau basa basi lagi Sekarang mendingan kamu jelasin deh ke apa Jadi kamu udah ketemu sama Caya yang namanya Tamara itu? Dia udah jelasin semuanya ke kamu? Gitu Sun Di antara kita tuh udah gak ada apa-apa lagi Kan kamu sendiri yang memutusin waktu itu Udah kan? Jadi kamu udah gak berhak Buat ikut campur urusan aku terus ngasih tau ke dia? Enak aja Aku berhak lah Aku berhak ngasih tau dia siapa kamu sebenernya Biar dia gak isenaknya aja ngelakuin kamu Sun Itu tuh urusan aku Bukan urusan kamu Itu urusan aku juga Eris Karena aku masih sayang sama kamu Aku masih cinta sama kamu Maafin aku ya Aku baru tau kalo selama ini kamu cuma ngejalanin kerjaan kamu Aku udah salah paham Maafin ya Oke Aku maafin kamu Tapi Aku gak bisa ngejalanin hubungan kayak dua lagi Kalau kita udah putus Aku gak bisa putus sama kamu Udah gak sayang sama kamu Kamu kenapa berubah gini sih? Pasti tuh cewek sialan itu kan yang bikin kamu berubah gini Iya kan? Bukan dia Iya Tapi emang aku ngejalanin lagi sama kamu Jadi aku minta sama kamu Untuk gak ikut campur urusan aku lagi Ngerti gak? Eris Eris Sekarang anak papa sudah semakin dewasa Tambah pintar Eris Papa bisa aja Eh Oh iya pak Papa udah bilangin kan sama temen papa itu Kalo misalnya aku mau wawancara dia Seputar bisnisnya Untuk materi skripsi Udah dong sayang Oh iya Papa gak antar kamu ketemu Pak Surya gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa dong Berani kan? Berani Aku banget Cantik dan baik Setiap tas Ah Yaudah Apa duluan ya pak? Tatiya siang ya Bismillah Oke kamu mau Tatiya siang ya? Iya Bye papa Ya Doain ya Aku coba telepon Tamara deh Kok gak nyambung sih? Mana itu anaknya? Coba sekali lagi deh Nomor yang ada tujuh Bisa dapat dihubungi Coba lah beberapa saat lagi Nah nyambung terus sih Mana sih Tamara? Tari gua hubungin gak bisa terus Eh Riz Konsep pemasaran yang kamu bilang ke papa tak kemarin Yang untuk daerah-daerah itu kayaknya luar biasa loh Itu bisa kita terapin tuh Berarti kita terapin aja Tris ya pak ya? Bisa Bisa kita coba Oh iya Riz Kenapa? Nanti anaknya parter papa mau datang kesini Dia minta penjelasan tentang usaha kita Kamu temenin papa ya? Siapa tau ada yang salah-salah Boleh Boleh Pa Aku telepon temen aku bentar ya Apa tuh disini aja Kamu kenapa sih? Kayaknya gelisah bener Eh Jalan pak Biasa Bentar ya pak Oh Masuk Misi om Oh Tamara ya? Iya Silahkan Hmm Gini Jadi aku mau tanya-tanya sedikit sih Soal Bisnis om Ini buat skripsi aku Boleh boleh Iya Apa yang bisa obatin yuk Oke Gue coba kepon lagi deh Ada si Tamara Dia gak sadar apa kalau gue kangen Tak apa Halo pak Oh iya iya Oke aku ke ruangan sekarang ya Gak oke pak Oh gitu om Iya Om punya anak 1 Tapi dia sama sekali gak mau ikut campur urusan bisnis om Kotanya sih Dia gak merasa mandiri kalau dia bantu om di sini Makanya dia cari kerjaan lain Oh gitu Kalo boleh tau kerjaan ini apa ya om? Udah kita gak usah bahas kerjaannya Yang penting anak om sekarang sudah berubah Dan dia mau bantu usaha di perusahaan Om ini. Dia punya konsep tentang marketingnya sampai ke pelosok-pelosok daerah. Oh, bagus ya. Iya, iya, bagus, bagus. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti Om biar panggil anak Om ya? Nanti kalian bisa saling sharing. Iya, boleh, boleh. Saya kemana? Nah, ini anak Om nih. Kenalin. Tamara? Tamara? Tamara! Lo kenapa sih? Hah? Gue hubungin gak pernah bisa. Gue ke rumah lo, lo gak mau ketemu. Lo kenapa? Gue gak kenal sama lo. Mau sampai kapan sih lo ngukum gue kayak gini? Hah? Lo gak tau apa? Gue itu pengen banget ketemu sama lo. Mau ngapain sih lo ketemu sama gue? Gue mau jelasin semua. Gue mau jelasin kenapa gue bohong sama lo. Gue itu. Bokap lo udah cerita semuanya. Jadi gak ada lagi yang perlu lo jelasin. Terus, lo kenapa masih marah sama lo? Gue kan udah minta maaf sama lo berkali-kali. Oke, oke. Yaudah. Oke, gue maafin lo. Sekarang gue mau pergi. Lohancara sama bokap lo selesai. Dan sama lo, gue juga selesai. Gue sayang sama lo. Aku trius. Dan gue gak mau ditinggal sama lo. Denger ya? Situ. Terselalu. Kamu gak gak. Intinya, gue itu sayang sama lo. Gue selalu kangen sama lo. Dan, gue gak mau kehilangan. Yang namanya di dua-in. Di tiga-in. Apalagi di empat. Gue cuma mau adik gue di akhir lo. Maksih pede banget. Kayak bakal ada yang nerima lo aja. Ya jelas lah gue pede. Eh, denger ya. Gue itu yang terbaik dari semua cowok yang pernah deket sama lo. Dengar ya? Meskipun gue ini supir, gue gak boleh ikut ya mereka. Nah, gitu dong senyum. Lo lebih manis tau gak kalau lo senyum. Manis sih, gak lucu tau. Ini nih, Tamara yang gue selalu kenal. Meskipun nyebelin, suka marah-marah, egois, tapi, baik. Tapi gue tetap benci sama lo. Sebel. Jadi lo masih benci sama gue? Iya, gue benci sama lo sampe ke hubung-hubung. Namanya kenapa sih? Habisnya, gue jadi benci sama diri gue sendiri. Kenapa lo jadi benci sama diri lo sendiri? Ya, karena gue jadi cinta sama lo. Asik. Jadi, lo cinta sama gue. I love you. Apa-apa-apa? I love you. Apa yang kedengeran? Ngomongin terceng dong. I love you, my driver. Tuh, baru kedengeran. Apaan sih lo baik banget. Gue ikut lagi sendiri. Usahaan banget. Alhamdulillah, sorry, sorry. toko nyatamu itu. Dengar ya? Apa? Apa tadi? Dia bukan di-alove dulu ya? Enggak? di-alove udah. Tengah sampai. moss sandum. Tengah sampai. Mat nieuwe. Suspai jumpa. 승 sine dod вперn. Vya puis ini Finding somebody's car. Sampai jumpa. Insan de nowah. Hai 1959. Terima kasih.